Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Sumayah binti Hayat radiyallahu anhu Sumayah adalah seorang budak milik Abu Huzaifah yang merupakan seorang tokoh terkemuka di Mekah. Dalam perlindungan Abu Huzaifah, Sumayah dapat hidup dengan aman bersama orang-orang Bani Mahzum. Suatu ketika, datang seorang pemuda dari Yaman ke rumah Abu Huzaifah. Dia adalah Yasir bin Amir. Tuan, saya datang dari jauh untuk mencari saudara. Mohon, Tuan bersedia melindungi saya. Pinta Yasir Selama tinggal di Mekah, Yasir dikenal sebagai pemuda yang baik. Abu Huzaifah menyukai sifatnya ini. Dan ketika Yasir memutuskan untuk menetap di Mekah setelah pencariannya gagal, Abu Huzaifah menyambut baik keputusan Yasir itu. Lambat laun, Abu Huzaifah merasa bahwa Yasir dan Sumayah cocok satu sama lain. Mereka berdua sama-sama baik dan setia terhadap tuannya. Maka Abu Huzaifah pun menikahkan Yasir dengan Sumayah. Pernikahan Sumayah berjalan dengan bahagia. Mereka berdua bekerja dengan baik untuk Abu Huzaifah. Ketika Sumayah dikaruniai seorang putra, kebahagiaan yang sangat besar datang kepada keluarganya. Abu Huzaifah memerdekakan Amar bin Yasir, anak Sumayah dari status budak. Ketika Amar dewasa, dia mendengar kabar tentang diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah. Amar begitu penasaran dengan sosok orang yang mengaku sebagai utusan Allah. Maka berangkatlah Amar menemui Rasulullah untuk membuktikan kebenaran tersebut. Amar mendengarkan ajaran Al-Quran yang mulia langsung dari Rasulullah. Hatinya langsung bergetar dan saat itu juga dia menyatakan iman kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah, Amar pun memeluk Islam. Dari Amar, ayah dan ibu juga tergerak untuk memeluk Islam. Padahal saat itu, Bani Mahzum merupakan kaum yang sangat menentang Rasulullah. Sedangkan Amar dan Sumayah merupakan budak. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi keduanya. Keduanya bisa saja mendapatkan perlakuan buruk karena ketahuan memeluk ajaran Islam. Namun, ancaman itu tidak membuat keluarga Sumayah takut. Mereka bahkan secara terang-terangan beribadah sesuai ajaran Islam. Padahal saat itu, Tuhan mereka Abu Huzaifah yang baik hati telah meninggal dunia. Sehingga mereka bergantung pada kemurahan hati pemimpin Bani Mahzum. Sumayah dan suaminya mulai mendapatkan perlakuan yang buruk dari kaum Bani Mahzum. Apalagi status mereka hanyalah seorang budak. Tinggalkan Islam sekarang juga jika kalian ingin selamat. Ancam mancikannya. Iman Sumayah begitu kuat. Siksaan seperti apapun tidak menggoyahkan hatinya. Bersama dengan keluarganya, Sumayah dihukum oleh Abu Jahal. Sumayah dipaksa memakai baju sirah dari besi dan dijemur di bawah terik matahari. Tidak hanya itu, keluarga Sumayah ini ditempatkan di padang pasir. Tempat yang sangat panas sekali. Meskipun demikian, Sumayah tidak pernah mau menyerah. Ketika itu, Rasulullah sedang dalam perjalanan dan melewati tempat keluarga Sumayah dihukum. Rasul pun mendoakan mereka. Beliau bersabda, Bersabarlah, wahai keluarga Yasir. Karena sesungguhnya tempat kalian kembali adalah surga. Mendengar doa Rasul ini, Sumayah pun bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah dan semua janjinya adalah benar. Setelah itu, Sumayah pun meninggal dunia. Dia adalah muslimah yang tidak pernah takut sedikitpun dalam memperjuangkan Islam. Kabi Membaca adalah jendela ilmu. Kabi memiliki ratusan kisah seru. Ada seri fiksi muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi lainnya. Kita baca kisah Abu Nawas yuk! Kabi menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dimengerti untuk anak-anak. Kabi juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik, sehingga anak tertarik untuk terus membaca. Tandai cerita favorit di sini atau tandai sebagai bookmark untuk kisah-kisah yang penting. Kabi juga punya banyak sekali kisah inspirasi lainnya. Pilih judulnya, baca ceritanya, dan pahami maknanya. Lihat pada gambar untuk membantu menyempurnakan imajinasi. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.